Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita, hari ini kita bakal ngasih lihat video kandang outdoor sama kandang indoor surkate kita ya Berikutin terus sampai habis Oke, ini kandang indoornya ya teman-teman Disini ada lampu, ada kandangnya buat dia sembunyi, terus ada tempat minumnya juga sama ada pohon-pohonannya Ini cuma fungsinya pohonnya ini sebagai hiasan aja sih teman-teman Ya, kita bahas satu-satu ya Pertama ada lampu, lampu ini fungsinya buat penghangat kalau dia malam ya teman-teman Karena disini cukup dingin udaranya tempat kita tinggal, jadi dia butuh banget lampu Yang kedua ada tempat minum Ini kita bikin sendiri sih teman-teman, dari semen gitu biar kalau kurang-kurangnya minum airnya jadi gak belepotan ke samping-samping ya teman-teman Soalnya alasnya dari koran kan gampang banget kotor kalau sampai airnya tumpah Oke, next ada tempat makan Ini dari tatakan gelas, mungkin kalian semua punya di rumah ya Terus ini namanya sontong kalau disini teman-teman Ini fungsinya buat kalsium kura-kura Selanjutnya ada kandang Kandang ini kita bikin sendiri dari papan Ini fungsinya buat ngumpet kura-kura biar mereka nyaman di kandangnya Terus ini kita juga tambahin aksesoris Pohon buatan gitu Nah, seperti ini dalam kandangnya Simple aja, bikin sendiri murah meriah Oke, itu tadi kandang umbar kita Untuk ukurannya, ini lebarnya 50 cm teman-teman Terus panjangnya 1 meter kurang lebih Cukupan lah ya untuk 2 kura-kura biar mereka bisa bergerak bebas Nah, ini kalau lampunya udah kita hidupin Lampunya ini hangat banget teman-teman Jadi bisa menghangatkan seluruh bagian kandangnya Untuk alasnya, kita pake koran Kenapa kita pake koran? Karena koran itu lebih gampang buat dibersihinnya Jadi kandangnya tetep bersih Gak gampang kotor gitu Terus ini mau kita sekat Soalnya disini lagi musim dingin banget teman-teman Jadi kalau disekat harapannya Harapannya si lampu ini lebih bisa menghangatkan Karena jangkauannya lebih sedikit gitu Sekarang yuk kita intip kandang outdoor kita Ini dia Disini ada tempat minum Terus kita kasih sondong juga Terus ada makanannya juga Ini simpel aja teman-teman Kita bikin kotak Terus kita pake balok cor Pinggir-pinggirnya kita kasih keramik Fungsi dari keramik itu biar dia bisa berteduh Kalau pas siang-siang Jadi ketika panas terik Dia gak terlalu kepanasan Kalau dia butuh tempat berteduh Ada tempatnya Oke itu tadi Review kandang indoor dan kandang outdoor Resul kata kita Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa klik like-nya Biar kita makin semangat Dan subscribe buat yang belum ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini